Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng Karena masih banyak sekali yang bilang ya Katanya cara panen saya salah lah Merusak sawit lah Saya gak dipake lah Kalau di tempat kerjanya Saya dipecet lah Banyak lah komentar-komentar seperti itu ya Nah jadi kali ini saya akan bikin video Perbedaan cara panen sawit Di tempat kerja saya Dengan tempat kerja Bang Arwes Nur ya Jadi Bang Arwes Nur ini Mengirimkuasai video Cara panennya disana Di Indonesia ya Lebih tepatnya di daerah Riau dia Tempat kerjanya Dan di tempat kerjanya Bang Arwes Nur ini Tidak boleh turun pelupa dia ya Cara panennya harus seperti ini Cuma buah saja yang boleh turunkan Curi-curi buah ya Dicungkit-cungkit buahnya Katanya tidak boleh Turun pelupa sama yang punya kebun Cuma buahnya saja yang boleh diturunkan Panen sawit dengan cara ini Apakah kira-kira bisa membuat Buah sawit semakin besar Atau semakin lebat buahnya Tapi kalau dilihat-lihat Kecil juga ini buahnya Dan tidak lebat ya Betul-betul setengah mati kita Kalau panen seperti ini geng Memang harus pakai Taji Kita punya egrek ya Karena kita harus tarik buahnya Seperti ini Susah juga Oke sekarang kita lihat Cara saya panen ya Jadi disini tidak masalah ya Turun buah turun pelupa Atau panen sawit dengan cara Overpruning Pokoknya kita hantam saja yang penting Hasil panennya per hari itu Atau pemasukan kita per hari banyak Itu yang tuan kumun mau ya Tidak masalah turun buah turun pelupa Bahkan tuan kumun disini suka dia Karena bersih kawasannya ya Tidak tergantung-gantung pelupanya Kalau kita turun buah turun pelupa Dan buahnya juga Begini sendiri boleh lihat ini Walaupun overpruning Buahnya besar-besar dia Jadi saya kerja di Estate ya Atau kebun PT lah Kalau di Indonesia Saya kerja di bagian Sibu Sarawak ini geng Jadi sebenarnya Cara panen yang benar Yang manen nih geng Manen sawit harus pakai songgo Atau overpruning Kalau kita membandingkan Di tempat kerja bang Arwes Nur Dengan tempat kerja saya sekarang disini Dia berbeda lah Cara panennya ya Jadi sebenarnya Cara panen yang baik Atau yang benar ini bagaimana geng Coba tulis di kolom komentar ya Yang paham-paham tentang Kelapa sawit ini Karena saya pun Tidak begitu Tahu cara perawatan kelapa sawit ya Saya cuma tahu manen saja geng Karena Saya cuma pemanen ya Bukan Bukan di bagian perawatan Tidak tahu tentang perawatannya saya Jadi di setiap tempat Setiap PT Atau setiap kebun Pasti Berbeda-beda peruturan kerja ya Dan gajinya juga Berbeda-beda pastinya geng Jadi selama kita ikuti aturan Semua cara panen Pasti benar Kalau tuan kebun suruh Panen sawit Tidak boleh turun belumpa ya Kita harus ikuti Apa maunya tuan kebun ya Kalau dia bilang overpruning Atau dia bilang tidak masalah Mau panennya bagaimana Yang penting hasilnya melimpah ya Kita hantam saja Ya kan Jadi bagaimana pendapat anda geng Tentang kedua Cara panen saya Dengan Bang Arwes Nur Coba tulis di kolom komentar ya Oke lah Sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Salam Panen berdolik Terima kasih sudah menonton